Semangat pagi, salam sejahtera, salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Profesi Planter TV Channel yang membagi wawasan perkebunan dan pertanian Oke sahabat tani, sahabat planter Sebelum kita lakukan penjelasannya Tidak ada salahnya sahabat tani, sahabat planter Subscribe pertanian ini dan tekan tombol loncengnya Supaya bisa mengikuti informasi-informasi tentang dunia persawitan Oke sahabat tani, sahabat planter Kali ini kita akan membahas Untuk tanaman, perbedaan antara pemupukan masa TBM Dengan masa TM yang ada pada tanaman kelapa sawit Kita tahu bahwasannya pemupukan Antara TBM sama TM Kadang kalanya kita sebagai petani Melakukannya hanya sewajar-wajar saja Ataupun tidak ada kaitannya dengan perbedaannya Apa itu perbedaan antara TBM sama TM? Awalnya, sebelum kita lakukan pemupukan pemupukannya Sahabat tani, sahabat planter Yang perlu kita ketahui Masa TBM itu adalah masalah Masa tanaman belum menghasilkan Biasanya umur tanaman kelapa sawit Masa TBM adalah umur 0 sampai umur 3 tahun Kurang lebih 1 bulan sampai 36 bulan Kemudian untuk masa TM Yaitu 37 sampai masa seterusnya Itu dimana kalau istilahnya Sebagai seorang awam maupun petani Masa TM adalah masa panen, sahabat tani Masa TBM adalah masa sebelum panen Secara simpelnya penjelasan seperti itu Jadi apa sih perbedaannya pemupukannya? Yang pertama, sahabat tani, sahabat planter Yang perlu kita ketahui Untuk TBM, pemupukannya Pada dasarnya untuk masa TBM Untuk pemupukannya adalah Masa pola untuk pemupukannya Secara umurnya Seperti contoh Pada masa TBM Pemupukan yang kita lakukan adalah Contoh umur 1 bulan Kemudian kembali lagi kita Melakukan pemupukannya umur 3 bulan Pada tahun pertama ya Pada tahun pertama yang kita lakukan adalah Pemupukan umur 1 bulan Umur 3 bulan Kemudian umur 6 bulan Umur 6 bulan Kemudian masuk lagi umur 8 bulan Dan umur 12 bulan Itu pada masa TBM, sahabat tani, sahabat planter Kemudian untuk masa TBM yang kedua Ataupun tahun kedua, sahabat tani, sahabat planter Kita lakukan pemupukan kembali umur 14 Umur 18 Kemudian umur 20 bulan, sahabat tani, sahabat planter Kembali lagi ke umur ketiga tahunnya Umur tiga tahun berapa Di umur berapa dia, sahabat tani, sahabat planter? Di umur 30 tahun Umur umur tiga tahun Ataupun umur dari 25 bulan ke atas Yaitu umur 25 bulan Umur 30 bulan dan umur 36 bulan Sahabat tani, sahabat planter Mungkin lebih jelasnya nanti saya paparkan di Apa? Di penjelasannya di samping sini ya, sahabat tani, sahabat tani, sahabat planter Supaya bisa mengetahuinya Oke, kemudian Bagaimana perbedaan antara musa TBM Kalau masa TBM, sahabat tani, sahabat planter Yang perlu kita tekankan di masa TBM Adalah umur pada saat Ataupun pemumpukan jumlahnya, sahabat tani, sahabat Jumlah dalam satu tahun Artinya, kita melakukan pemumpukan Dikategorikan berapa sih setahun sekali Contoh, satu tahun kita butuhkan untuk masa TBM Untuk pemumpukan Biasanya kita berbicara dengan arah normal, sahabat tani, sahabat planter Seperti halnya tanaman yang di belakang saya ini Mineral Maka yang kita butuhkan adalah 8 kg per pokok Nah, tinggal kita bagikan dalam satu tahun itu, sahabat tani, sahabat planter Biasanya lebih bagusnya Dalam satu tahun itu, kita bagikan menjadi 4 rotasi 4 rotasi, sahabat tani, sahabat planter Apa yang dibutuhkan pupuknya? Nah, ketika kita masa TBM, ya lain Ketika kita masa TBM, lain Oke, kita kembali lagi ke masa TBM, sahabat planter Apa sih pupuk yang dibutuhkan pada masa Bulan yang tadi, yang kita sebutkan tadi Pada umur satu tahun Oke, untuk umur 0 bulan Biasanya, masa-masa TBM kita memerlukan Pupuk yang membutuhkan pertumbuhan tanamannya, sahabat tani Artinya, kalau kita membutuhkan pertumbuhan tanamannya Maka yang perlu kita lakukan adalah penambahan unsur nitrogen Seperti hanya contoh apa pupuk unsur nitrogen Yaitu pupuk yang ada dikandungannya pada umur Pupuk Murea Ataupun ZA Nah, ini yang perlu kita perbanyak di masa-masa TBM Pemberiannya adalah Pada saat Sesuai dengan umur-umur Ataupun bulan-bulan yang saya tampilkan tadi Ya Pada umur satu tahun, itu kita bisa berikan umur Orea Ataupun pupuk Orea Ya, pupuk Orea Dengan umur satu bulan Itulah kita berikan Ya Di pemaparan-pemaparan sebelumnya Sudah saya jelaskan bagaimana Pemberian dosisnya Ini kita menjelaskan bagaimana pola pemberiannya Pola pemberiannya Ya Kemudian untuk masa TBM kedua Sama seperti itu juga Dengan umur yang tadi Tapi pupuknya bakal ada perbedaan Selama tiga tahun Ya, selama tiga tahun Sebelum kita melakukan TBM Kita perbanyak nitrogen Perubahan yang kita lakukan sebelum Dimana Dimana untuk Unsur aranya Ketika umur 25 bulan Ke atas Artinya yang kita lakukan Sudah di umur 25 bulan Umur 30 bulan Dan umur 36 bulan Sama tani-sama planter Disitu kita sudah melakukan perubahan pupuk Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk melakukan Performer Untuk persiapan panen Supaya nanti panennya Kita bisa Memenumbuhkan buah yang homogen Artinya di umur 25 bulan 30 bulan dan 36 bulan Kita melakukan perubahan pupuk Dibandingkan Dengan unsur nitrogen tadi Yaitu kita tambahkan Dengan unsur Kaliumnya Sama tani-sama planter Seperti hanya contoh Kalau kita melakukan pupuk tunggal Maka kita Sedikit banyaknya Sedikit banyaknya Ketika umur 25 bulan Kita tambahkan pupuk Kaliumnya Pupuk kaliumnya Tetapi kita Di masa itu Masih ada Kita lakukan Pemberian pupuk nitrogen Seperti contoh Di umur 25 bulan Kita lakukan pemberiannya Kita berikan kaliumnya Ataupun Lebih Lebih bagusnya Supaya kita Tidak percampur lagi Kita menggunakan pupuk NPK Apa itu pupuk NPK Yang kandung kaliumnya Yaitu 12-12-17 12 nitrogennya 12 Pospornya 17 Kaliumnya Itu sangat membantu Sapa tani-sama planter Berapa dosisnya Dosis yang kita berikan Setelah umur 25 bulan 30 bulan Dan 36 bulan Kurang lebih ada 1,5 Kilo Per pokok Sampai 2 kilo Per pokok Sapa tani-sama planter Kemudian bagaimana Kita melakukan Setelah perubahan Ke TM Sapa tani TM adalah Biasanya Umur 37 bulan Sampai seterusnya Sampai ke atas Nah Secara Suspola tadi Sahabat tani-sama planter Ketika sudah Kita mengalami Masa TM Maka yang kita Perletaskan adalah Masa Daripada 1 tahun Pemberian pupuknya Dibagi kita Dalam 1 tahun Bisa kita berikan 3 kali Sekali 3 kali 3 kali Ataupun 4 kali Ataupun 1 semester Artinya 1 semester Adalah 6 bulan sekali Sahabat tani-sama planter Tinggal kita Kunci Daripada 1 tahunnya Yaitu 8 kilo Per pokok Ataupun 7 kilo Per pokok Seperti itu Sahabat tani-sama planter Pemberiannya Kita bisa melakukan Pemberiannya Rentannya adalah 2 bulan Sahabat tani Apa pupuk yang Perlu kita berikan Sesuai dengan Pemamparan-pemamparan Sebelumnya Sahabat tani-sama planter Bahwasannya Masa TM adalah Masa dimana Kita membutuhkan Kalium yang lebih besar Daripada Masa untuk Nitrogennya Ataupun Post-prime Sahabat tani Maka apa yang kita berikan Adalah pupuk yang Kalingannya Kaliumnya lebih besar Berapa dosisnya Dosisnya 2 kilo Sampai ke 2 kilo setengah Sahabat tani planter Tinggal kita bagikan Kalau kita 1 tahun Tinggal kita bagikan 1 tahun 8 kilo Tinggal kita bagikan Kalau kita pakai Rotasi ketiga Ya kita bagi 3 kali Kalau kita pakai Rotasi 4 kali Berarti kita bagi 4 kali 8 kilo Dibagi menjadi 4 kali Seperti itu Sahabat tani-sama planter Kembali lagi Untuk pupuknya apa Pak Untuk pupuknya adalah Kita berikan pupuk Kaliumnya yang lebih tinggi Seperti contoh 13, 6, 27 Kita tambahkan 4 burunnya Seperti itu Sahabat tani Oke mudah-mudahan Bisa dimengerti Dan bisa dibahami Dan bisa bermanfaat Untuk sahabat tani Sahabat planter Yang ada di Indonesia Khususnya Semangat lagi Salam planter Indonesia